Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NE Channel Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang batas cut off Dapodik tahun 2024 untuk semester genap Nah disini saya mendapatkan informasi bahwa batas cut off Dapodik untuk semester genap tahun 2024 ini Ketika kita membuka alaman manajemen sekolah atau sp.datadik.campigwood.go.id Kemudian kita memasukkan username dan password untuk Dapodiknya setelah kita berhasil login disini ada memberitahuan Ada batas akhir periode pendataan Nah untuk saat ini kurang 7 hari 4 jam 23 menit 50 detik Ini per tanggal 23 Juni tahun 2024 Jadi per hari ini batas cut offnya sudah kurang 7 hari Jadi batas cut offnya itu tanggal 30 Juni Pukul atau jam 23.59 menit Seperti itu Jadi sebelum batas cut off Dapodik itu berakhir Apa saja yang harus teman-teman kerjakan Jadi teman-teman harus membuka aplikasi Dapodiknya terlebih dahulu seperti ini Pastikan yang teman-teman cek di bagian data sekolah Di data sekolah ini di Dapodiknya pastikan di bagian data rinci sekolah ini Teman-teman itu di cek kembali Takutnya ada perubahan atau ada yang harus dirubah Kalau memang tidak ada perubahan di bagian data rinci sekolah ini Dari data periodik sampai dengan yang terakhir di bagian ini Di bagian akreditasi Kalau memang tidak ada perubahan ini diabaikan saja Kalau memang di sini ada perubahan yang memang perlu dilakukan perubahan Segera lakukan perubahan kemudian lakukan sinkronisasi Sebelum batas cut off pendataan Dapodik ini berakhir Yaitu pada tanggal 30 Juni tahun 2024 jam 23 lewat 59 menit Seperti itu kira-kira Kemudian setelah kita cek di bagian sekolah Di bagian surplus ini juga harus kita cek Di bagian tanah dan bangunan, bagian ruang Kita cek kembali apakah ada perubahan atau tidak Jika memang tidak ada perubahan Diabaikan saja Kalau memang ada perubahan silakan lakukan perbaikan Kemudian selain di bagian surplus ini Yang harus kita cek di bagian GTK Kemudian di bagian guru atau tendik di sini kita cek satu-satu Nah pastikan di bagian GTK ini Di bagian guru atau tendik ini yang lainnya itu Pastikan di sini Di data penugasan Di penugasan ini pastikan sudah ter-checklist aktif semua Di keaktifan PTK ini aktif sampai bulan Juni Jangan sampai lupa tidak diaktifkan seperti itu Jadi kita cek satu persatu untuk data guru ataupun tendiknya Kita pastikan keaktifan PTK sudah ter-checklist sampai dengan bulan Juni Kemudian pastikan juga jika ada data guru PTK yang baru Pastikan datanya diisi dengan benar Sesuai dengan SK ataupun TMT yang lainnya Seperti itu Intinya kita isikan sesuai dengan yang ada Kemudian jika ada guru yang mutasi keluar sekolah kita Misalkan karena diangkat PTK itu juga harus kita mutasikan sebelum cut off dapodik ini berakhir Kemudian selain itu juga di bagian ini di bagian GTK ini di bagian guru ataupun tendik Kita klik ubah Pastikan juga di bagian data rinci GTK ini pastikan sudah sesuai Kalau memang ada perubahan kita ubah Kalau tidak ada perubahan kita abaikan saja Terutama di bagian riwayat sertifikasi guru Mungkin ada guru yang sudah sertifikasi atau baru lulus dari PPG itu diisikan ke sini datanya Kalau sudah memang dapat sertifikat pendidiknya Kemudian yang lainnya juga pendidikan formal juga jangan lupa diisi Ini semuanya diisi dari jenjang SD sampai dengan S1 seperti itu Kemudian selanjutnya kita isi semua data yang penting yang perlu kita isi jika ada perubahan di dapodik ini Kemudian juga tentang masalah jam di info GTK untuk guru sertifikasi Silahkan perbaiki jumlah jamnya jika ada yang memang belum sesuai Jadi kalau belum sesuai jumlah jamnya kurang dari 24 jam nanti di info GTKnya itu tidak akan valid Kalau memang ada kesalahan karena jamnya misalkan 23 jam Sedangkan kita lupa menambahkan satu jamnya itu bisa kita perbaiki Mumpung belum batas akhir cut off dapodik ini Kalau sudah berakhir batas cut off dapodik ini kita sudah tidak bisa melakukan perbaikan lagi Jadi silahkan cross check teman-teman sekalian di bagian data GTK untuk menerima tunjangan sertifikasi Kemudian di bagian tendik juga sama Kemudian selain di bagian GTK di bagian peserta didik juga kita lihat Di bagian peserta didik kita lihat disini Pastikan disini juga data peserta didik di sekolah kita jumlahnya sudah sesuai Jangan sampai lupa misalkan ada siswa yang mutasi ke sekolah kita belum kita tarik datanya Jadi kalau memang kita lupa menarik datanya segala lakukan tarik datanya sekarang Mumpung batas cut off dapodik belum sampai maksudnya belum terlewati Kalau sudah terlewati itu mungkin nanti tidak akan bisa Bisa cuma nanti akan bermasalah ke belakangnya Jadi kita cek mulai dari sekarang Jumlah siswa data siswa yang mutasi ataupun data siswa Data siswa misal tanggal lahir Kelas rombolnya atau yang lainnya jika salah Atau keliru silahkan perbaiki Kemudian selanjutnya di rombongan belajar juga Di reguler kita cek disini jumlah jamnya Di bagian pembelajaran disini kita di cek jumlah jamnya Guru mengajarnya berapa jam seperti itu di cek semua Kemudian selain di bagian rombongan belajar Juga di bagian jadwal Di jadwal pelajaran ini kita harus mengisi Kalau misalkan kita belum melakukan pengisian Silahkan kita isi sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah kita seperti itu Kemudian yang terakhir disini di bagian Kalau tidak salah di bagian pusat unduhan Di bagian pusat unduhan ini Teman-teman bisa melihat di bagian manajemen sekolah Nah di manajemen sekolah ini bisa teman-teman download Atau unduh profil sekolah Profil detail sekolahnya juga Kemudian absensi peserta didik Disini juga bisa teman-teman unduh Sebagai backup teman-teman Data backup teman-teman untuk dapodik semester 2 tahun 2024 Sebagai RSIB di laptop teman-teman Caranya tinggal klik unduh seperti ini Kemudian otomatis nanti akan terunduh profil sekolah Kemudian absensinya juga akan otomatis terunduh Seperti itu Jadi teman-teman jika ingin melihat data siswa atau peserta didik Tidak perlu membuka dapodiknya Kita hanya saja membuka Apa ini absen yang kita unduh seperti itu Nah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Tentang apa saja yang harus kita lakukan Sebelum batas cut off dapodik tahun 2024 Semoga apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih